KERETA API BANDARA Tahun ini penambahan jumlah kereta bandara di masa libur Nataru yang dimulai pada 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024 mencapai 42 kereta, baik kereta api reguler maupun IA Express yang telah menambah jam operasionalnya sejak 1 Oktober lalu. Kenaikan jumlah penumpang yang akan menggunakan layanan KAI BANDARA diperkirakan mencapai 25 hingga 30 persen dibanding masa libur Nataru tahun lalu. Untuk mendukung kelancaran mobilitas, KAI BANDARA menargetkan untuk memberikan pilihan waktu keberangkatan yang lebih beragam dan penjatualan yang lebih sering. Untuk perjalanan dibanding dengan liburan Natal tahun baru tahun kemarin 2022-2023, kita ada penambahan 12 perjalanan KA Express, sehingga dari kemarin 30 perjalanan KA BANDARA IA, untuk liburan Natal tahun baru kali ini peningkat jadi 42 perjalanan KA. Kami pergirakan dibanding tahun kemarin ada peningkatan setelah 25 sampai 30 persen. Selain itu, kereta bandara juga meningkatkan layanan serta armada kereta api dalam kondisi baik. Supriyanto menambahkan, para calon penumpang yang akan melanjutkan kembali perjalanannya dengan moda transportasi udara, agar lebih awal dalam keberangkatannya dengan kereta api bandara minimal 3 jam sebelum keberangkatan pesawat di IA. Bisintia Rina, Jogja TV